Sejumlah partai politik tanah air mengajukan pesohor dari kalangan selebritas sebagai bakal calon anggota legislatif dalam pemilu 2024. Selain artis kawakan yang sudah lama malang melintang di dunia politik, ada pula wajah-wajah baru seperti penyanyi Once Mekel, Reza Artamevia, hingga komedia Narji. Partai politik peserta pemilu 2024 tetap mengandalkan tokoh populer untuk bisa mengenjol perolehan suara dalam pemilihan umum legislatif mendatang. Tak hanya kader kawakan yang sudah lama malang melintang di dunia politik, wajah-wajah baru dari kalangan selebritas juga didaftarkan sebagai bakal calon anggota legislatif. Sederet nama selebritas tanah air kembali meramaikan bursa bakal calon anggota legislatif dalam pemilu 2024 mendatang. Partai-partai seperti PDI Perjuangan, Nasdem, dan PKS masih mengandalkan sosok pesohor untuk menarik simpati pemilih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto menyatakan ada setidaknya 14 bacalek partainya yang berasal dari kalangan seniman dan budayawan. Jadi ada sekitar 14 dari kalangan budayawan, seniman, dan juga artis yang memang terbukti memiliki kompetensi yang sangat kuat. Sementara itu, politisi Partai Nasdem saat Mustafa menyatakan publik figur menjadi salah satu bakal calon yang didaftarkan. Kiprah artis untuk ikut kontestasi bakal calon anggota legislatif akan meramaikan pemilu 2024 mendatang. Namun, akankah caleg dari kalangan selebriti akan dapat mendulang suara untuk partainya? Dari Jakarta, Tim TV One menggabarkan.